Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe Sekarang, Big Hit Musik telah merilis pembaruan Dalam pembaruan bahasa Inggris baru di Weverse Diumumkan bahwa Jungkook telah pulih sepenuhnya Dan karantinanya telah berakhir pada 2 April Jadi, bagaimanapun ia akan berpartisi Pasti pada Grammy Award 2022 Pernyataannya berbunyi Halo, ini Big Hit Musik Kami ingin memberitahu Anda Bahwa anggota BTS Jungkook Telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 Dan karantinanya telah berakhir pada Sabtu 2 April Jungkook telah menjalani karantina mandiri Dan melakukan perawatan sendiri Sejak Minggu 27 Maret lalu Dan sesuai dengan pedoman Otoritas Kesehatan di Amerika Serikat Jungkook dapat melanjutkan aktivitas Sehari-harinya mulai hari ini Dia mengalami sedikit sakit tenggorokan Selama karantina, tapi dia telah pulih dari itu Setelah karantina selesai Jungkook melakukan tes antigen cepat Di Amerika Serikat Untuk mengikuti Judd Wall Grammy Award Hasilnya kembali negatif Dan penyelenggara penghargaan telah menyetujui Partisipasi Grammy Award-nya Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus Kepada para penggemar yang telah menunjukkan Kepedulian terhadap kesehatan artis kami Kami akan terus menempatkan prioritas tertinggi kami Pada kesehatan dan keselamatan artis kami Dan sepenuhnya bekerja sama dengan Permintaan dan pedoman dari otoritas kesehatan Terima kasih, kata Big Hit Musik Selama karantina Jungkook meyakinkan ARMY bahwa dia baik-baik saja Jadi dia terus memperbarui Instagramnya Tak hanya itu V, Jungkook, dan J-Hope bersatu kembali Di konser Silk Sonic V, Jungkook, dan J-Hope akhirnya bersatu kembali Satu sama lain Dan Anderson Park Suga, Jimmy, dan RM Menghadiri konser Silk Sonic di Las Vegas Malam sebelumnya Para anggota juga berbagi foto dengan Anderson Park dan Bruno Mars dari Silk Sonic Baik Anderson Park dan Bruno Mars Juga membagikan pesan khusus Untuk para anggota di media sosial mereka masing-masing ARMY merasa lucu bahwa V tampaknya memilih Untuk pergi ke club jazz Daripada konser Silk Sonic dengan para anggota Sekarang, tampaknya dia hanya menunggu Untuk pergi bersama yang lain J-Hope baru saja tiba di Las Vegas Bergabung dengan BTS lainnya Dia harus menunggu masa karantina sebelum bepergian Demikian juga, karantina cangkuk Baru saja berakhir pada 2 April Jadi, itu adalah perayaan besar Menyatukan kembali para anggota di konser Silk Sonic Anderson Park juga tampak Menyindir sesuatu di caption postingnya Ponsel tidak diperbolehkan di pertunjukan Silk Sonic Jadi, meskipun ARMY melihat para anggota Mereka tidak men-tweet sampai setelahnya Kita belum melihat Jean Tapi berharap dapat melihat reuni penuh di Grammy Award 2022 Yang kedua Netizen menyebut gaya busana casual tiap anggota BTS Dan ini sangat akurat Setiap anggota BTS Punya citra unik mereka sendiri Yang tercermin dalam gaya busana casual masing-masing Seorang netizen mencoba Untuk secara akurat Menggambarkan jenis pakaian yang cenderung Dikenakan setiap anggota dengan tepat Lihat apa yang mereka temukan Yang pertama, RM Suasana Vintage Catakan dan gaya dari banyak hal yang dikenakan RM Akan mengingatkanmu pada sesuatu yang akan dikenakan kakekmu Tapi dengan cara yang keren Dua, Jean Kenyaman dan Tom Brown Jean punya dua persyaratan untuk pakaian Sweater longgar dan banyak Tom Brown Tiga Suga didandani Tapi tidak didandani Nama itu mungkin terdengar membingungkan Tapi ketika kamu melihat bagaimana Suga terlihat sangat modis Tapi juga terlihat berusaha Itu tiba-tiba masuk akal Empat, J-Hope Tampilan pacar Gaya keren J-Hope adalah sporty Nyaman dan penuh dengan penjuri perhatian Pakaian casual yang tampan ini Membuatnya menjadi apa yang disebut Arwi sebagai bahan pacar Lima, Jimin Selebriti bertumbuh langsing Sekali lihat Jimin dan kamu tahu Dia orang penting dengan tempat-tempat penting Enam, V Gaya rapi dan kotak V punya dua penampilannya menarik Berpakaian rapi dengan kemeja dan dasi Atau merasakan angin sepoi-sepoi Dengan pakaiannya yang longgar Tujuh cangkuk kenyamanan maksimal Cangkuk punya satu aturan emas Yang harus dipatuhi Kenyamanan lebih dari semuanya Jimin terus mencuri hati dan bersinar Saat media Spanyol menyebut dia Sebagai salah satu vokalis terbaik di K-Pop Sejak debutnya Jimin telah menempatkan dirinya Sebagai titik fokus pertunjukan Tidak hanya di BTS Tetapi juga di seluruh industri K-Pop Baik vokal dan tariannya Telah menjadi salah satu penampilan Paling ikonik dan berkesan di K-Pop Selama bertahun-tahun Menyebabkan popularitasnya Yang luar biasa di seluruh dunia Karena bakat dan keterampilannya Yang tak ternandingi Latar belakang luas Jimin Dalam genre tarian yang berbeda Telah memberinya kemampuan Untuk menambahkan sentuhan unik Pada setiap gerakan tarian Selama koreografi Membuatnya menonjol di panggung manapun Bahkan pemerintah Korea Selatan Serta lembaga budaya Telah mengakui bakat dan keterampilannya Faktanya kritikus budaya Kang Myung Sok Yang telah muncul sebagai juri mama Menggambarkan Jimin sebagai artis simbolis Yang menjadi bunga dari upacara penghargaan Dan selanjutnya menyatakan bahwa Dia adalah alasan Kenapa kamu harus menonton mama Majalah IZI baru-baru ini Menobatkannya sebagai idol of idol Dan merinci penjelasan panjang lebar Tentang kenapa gelar ini menjadi milik Jimin Artikel itu menyebutkan Bahwa Jimin menonjol sebagai penari utama Dan vokalis BTS Dan tak tergantikan Dan selanjutnya Menunjukkan suara Jimin Di awal Blood, Sweet, and Tears Yang disebut sebagai titik balik karya BTS Pengaruh Jimin sebagai seorang seniman Terbukti dari semua pengakuan Yang berbeda dari berbagai pihak Dan media terus melaporkan pengaruhnya Berita yang muncul pada 3 April Menunjukkan bahwa majalah lain Telah menerbitkan fitur Dimana ia menyebut Jimin Sebagai salah satu vokalis terbaik Di industri K-pop Fluxer Now Outlet media hiburan Spanyol Menerbitkan sebuah artikel Dengan daftar 10 idola yang dianggap Menonjol karena vokal mereka Fitur tersebut Memperkenalkan daftar ini Dengan mengatakan bahwa Meskipun semua idola Telah dilatih untuk Bernyanyi dengan baik Setiap grup K-pop Punya beberapa anggota Yang menonjol karena suaranya Jimin masuk dalam daftar ini Sebagai satu-satunya anggota Dari jalur vokal BTS Dan ketika membicarakan Tentang dia Artikel itu menyatakan Bahwa Jimin Telah berperan dalam membantu BTS Untuk bersinar di seluruh dunia Dan tidak hanya karena Karisma dan koreografi yang sempurna Tapi karena vokalnya juga Warna dan tekstur Vokal Jimin yang unik Bersama dengan Keterampilan menarik Di atas panggung Membuat penggemar Tidak sabar untuk melihatnya Mengeksplorasi lebih banyak Gayanya sendiri Dan menyadari potensi penuhnya Dengan karya individu Jadi bagaimana menurut kalian Tentang ini Beri komentar di bawah Klik subscribe Like share Dan klik lonceng Mari kita sama-sama Jadikan channel ini Berguna bagi Kekwappers Indonesia Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi